Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ojang TV Channel disini dan di video gue kali ini, gue bakalan nyambungin video yang kemarin tentang tenda WR309R tanpa plus dan gue mohon maaf banget ya, gue baru sadar setelah gue edit, gue upload videonya ke Youtube baru gue sadar ternyata gue lupa sesuatu, yaitu gue lupa setting wireless dan juga fast food dari si tenda WR309R plus ini jadi yaudah karena durasinya juga udah terlalu panjang, itu video sekitar 15 menitan makanya mungkin ini adalah part keduanya dari si tenda yang kemarin ya jadi di part kedua ini, gue bakalan sedikit jelasin menu-menu yang ada di tenda ini dan juga kita bakalan setting ganti nama dan juga nambahin fast food dari si router tenda ini oke teman-teman langsung aja tanpa basa-basi, kita pergi ke web browser dan kalau kemarin gue pakai laptop, eh sorry dan kalau kemarin gue pakai handphone, sekarang disini gue coba pakai laptop atau komputer oke kalian masuk aja ke IP addressnya dari si tenda ini, 192.168.0.1 oke kemudian disini kalian pergi ke advanced setting oke teman-teman kemarin kita udah belajar tentang bagaimana caranya untuk men-setting si tenda ini menjadi wavy repeater atau extender, itu dengan cara pergi ke menu one medium ini ya oke disini seperti gue bilang tadi di awal, gue bakalan sedikit jelasin dari menu-menu si tenda ini yang pertama disini ada advanced setting ya di advanced setting ini kita bisa lihat di sistem statusnya ya tentunya di menu kan ini sub-menu ya, ini menu-menunya juga jadi di sistem status kalian bisa lihat status dari si tenda ini terkoneksi atau enggak dengan internet ataupun dengan kayak gateway, sub-menu, mesh, dan lain-lain oke segitu aja mungkin kemudian di one setting disini yang kemarin kita setting ya dari PPP-POE menjadi DHCP ini untuk wavy repeater kalau misalkan si tenda kalian terhubung dengan kabel one maka kalian bisa pilih static IP ya oke lanjut aja ya ini enggak usah di setting-setting lagi udah kayak gini aja kayak kemarin ya kemudian disini LAN setting gue enggak terlalu paham juga disini Mclone juga enggak terlalu paham disini DNS setting juga kemudian ini one medium type itu yang kayak kemarin kita bikin wavy repeater ya kalau di tenda ini, ini adalah one medium type yang untuk wavy repeaternya tapi untuk tenda kayak N301, F3 terus tenda WR309R yang ada plusnya ini namanya mode WISP dan ada juga mode universal repeater dan lain-lain ya ada beberapa menu gitu dan disini cuma ada one medium type aja mungkin karena si tenda ini itu framewernya beda ya ataupun jadul jadi settingannya seperti ini bisa kita lihat disini ini untuk framewernya sendiri ini versi 5.07.26 dan dipubliskan tanggal 15 Desember 2011 udah 9, kurang lebih 8 atau 9 tahun yang lalu jadi ini udah termasuk jadul juga jadi kalian kalau pengen upgrade sebenarnya bakalan bisa upgrade dan juga mungkin tampilannya enggak seperti ini ya nanti barangkali juga kalian ada yang nanya kok tampilan tenda gue kayak gini bang beda mungkin dari framewernya ya yang beda oke komen di bawah ya kalau misalkan kalian pengen gue ajarin cara upgrade framewernya kemudian kita balik lagi ke advanced setting ya kemudian di tadi kan one medium type udah kita jelasin kemudian di bandwidth control nah disini ini adalah kayak menu buat ngelimit bandwidth dari internet kalian nah fungsinya ini misalkan kalian pakai si tenda ini untuk publik ya untuk wifi anak-anak ataupun buat yang lainnya jadi kalian bisa ngelimit bandwidthnya disini biar nantinya kalau misalkan salah seorang ada yang download itu enggak ketarik ya kecepatannya jadi konstan misalkan kalian batasi di kecepatan 1 mbps jadi setiap rangkat yang terhubung ke si tenda ini bakalan mendapatkan kecepatan yang sama yaitu sekitar 1 mbps aja jadi misalkan dia download itu dibatasi segitu ya intinya kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman oke kemudian ini traffic status gue juga enggak terlalu paham kemudian one speed juga kita lewatin kemudian kita langsung aja ke wireless setting nah di wireless setting ini ini adalah menu dimana kita bisa mengganti nama wifi dari si tenda ini yang ini ya ini nama tenda W309R sebenarnya tadinya tenda apa sih tenda F0 gitu ya jadi ini udah sempat gue ganti juga ya jadi disini di menu ini kita bakalan bisa jadi di menu ini adalah menu untuk mengganti nama wifi dan juga passwordnya nah caranya nah disini ada kan ya secondary SSID nah ini kita bakalan ganti nama tendanya itu disini nah kalau untuk atas ini tuh gak bisa diapapain udah aja gini ya ini adalah nama primary SSID ini nama wifi yang kita hubungkan tadi atau yang kita refetkan atau yang kita refetkan atau yang kita jadikan sebagai penerima dan kita sebarin lagi gitu ya kurang lebihnya seperti itu mohon maaf kalau belibet ini gue gak pakai strip gue langsung aja yang ada di kepala gue gue curhatin gue omongin disini jadi agak belibet mohon maaf ya oke lanjut aja kemudian kita bakalan coba ganti nama dari si tenda ini oke misalkan kita ganti menjadi wifi gratis sorry misalkan wifi gratis oke kemudian ininya broadcastnya enable hp isolasinya disable kemudian ini nya udah gini aja nah satu lagi tips atau rahasia dari si tenda ini jadi kalau misalkan tenda yang lain yang kayak N301 atau yang lainnya udah gue review jadi si SSID nya itu bisa pakai spasi tapi ini itu gak bisa pakai spasi kalau misalkan kalian coba pakai spasi seperti ini itu nantinya bakalan gak bisa terganti ataupun pokoknya gak bisa aja jadi usahain kalau misalkan framework kalian sama persis kayak gini kalian itu untuk menentukan untuk mengganti nama SSID nya itu gak usah pakai spasi gini aja nyambung oke kalau udah kalian oke aja dan tunggu beberapa saat karena si tenda ini bakalan merebut jadi kalian tunggu beberapa saat dan kemudian kalau misalkan kalian udah tunggu kalian pergi lagi ke menu wifi nya nanti disini bakalan terun koneksi atau terdiskonek karena kita udah ganti namanya menjadi wifi gratis dan ini bakalan hilang gitu ya oke teman-teman ini dia tadi udah hilang yang SSID yang namanya tenda WR309 dan ini udah ada muncul wifi gratis yang udah kita bikin tadi kalian koneksiin aja ke wifi gratis ini oke ini udah nyambung ya kemudian setelah itu kalian pergi ke wireless security untuk mengganti password nya biar aman nah oke ini adalah SSID yang tadi kita ambil sinyalnya dan kita sebarkan ya yang ujang hotspot kalian pilih aja yang wifi gratis ini adalah nama dari wifi sitena ini kemudian di security mode nya kalian pilih yang ini yang mixed WPA WPA VSK yang ini pokoknya kemudian di WPA algoritm nya kalian pilih TK IP dan AS oke misalkan kalian juga pengen ganti misalkan jadi angka 2 berapa kali angka 2 misalkan 8 kali ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oke angka 2 8 kali misalkan kita ganti password nya kemudian lagi kalau misalkan ini disini ini gak bakalan bisa jadi kalian pindahkan dulu ke disable kemudian klik apply dan kalian tunggu karena si tenda ini lagi-lagi akan merebot dirinya sendiri oke dan kalian pergi kesini dan lihat disini nanti wifi gratis ini bakalan ter-disconek nah setelah ter-disconek kalian pergi lagi ke wifi gratis ini ke si tendanya ini maksudnya kemudian connect dan ini gak bakalan bisa kalau misalkan kalian pakai handphone itu biasanya bisa tinggal masukin password aja tapi karena ini menggunakan komputer ataupun juga laptop kalian harus pergi ke menu ini dulu klik kanan disini kemudian di open network and sharing center kemudian di manage wireless network nah ini wifi gratis ini kalian remove terlebih dahulu yes kalau udah terlemoop kalian keluarin aja kemudian kalian coba masuk lagi ke wifi gratis ini connect lalu masukkan password yang udah kita ganti ini yang ini ya 1,2,3,4,5,6,7,8 kemudian oke oke ini udah terkoneksi ya dan selamat kalian udah bisa mengganti nama dari si tenda ini dan juga mengganti password wifi dari si tenda ini oke lanjut aja ya kita lihat-lihat menu yang lainnya kemudian disini ada access control ini gue gak ngerti ya connection status juga lewatin aja gue juga terlalu paham sih gue biasanya cuma setting wifi dan yang begituannya cuma kalau kayak gini gue juga gak terlalu paham ya kemudian pergi ke DHCP server ini yang DHCP server juga gue gak terlalu ngerti lanjut ke virtual server juga gak terlalu ngerti filter mode ini kayak menu buat filter make filter gitu sih kayaknya jadi buat misalkan kalian tuh membatasi pemakai misalkan kalian nih wifi kalian ada yang bajak nih misalkan tiba-tiba disini ada muncul koneksi yang gak dikenal gitu misalkan kalian pengen apa namanya memfilternya supaya dia gak bisa internetan itu disini sih biasanya menunya cuman gue juga gak terlalu ngerti banget masalah ini kemudian di routing setting juga gak terlalu ngerti di sistem kemudian di router setting juga gue gak terlalu paham sih ya lanjut aja ke system tool dan di system tool ini ada time zone kalian bisa ganti-ganti time zone-nya sesuai ke kalian misalkan gue janti ke Bangkok Hanoi, Jakarta kemudian di time setting ini ya ini bisa kalian ganti-ganti kemudian di DDN di DDNS ya gue gak ngerti backup restore ini untuk membackup settingan ini misalkan kalian pengen backup kemudian kalian simpan nah ini untuk settingan sekarang ini ini bakalan terdownload dan untuk merestore-nya kalian tinggal pilih aja file yang kalian download tadi ya file backup-nya terus kemudian restore kemudian di reset to factory default ini fungsinya untuk mereset ke pengaturan pabrik ya jadi misalkan kalian lupa setting atau lupa password dari si tenda ini karena ganti terus kalian lupa kalian bisa langsung reset aja bisa dari sini ataupun langsung dari tombol reset yang ada di tendanya itu sendiri kemudian untuk upgrade ya ini dia yang tadi udah gue sempet jelasin jadi si tenda ini versinya cuma versi 507 ya atau versi yang udah jadul banget tapi gue juga gak tau ya ini udah ada update-an sampai sekarang sampai tahun berapa saja tuh gue gak tau misalkan cuma dibatasi karena si produk ini misalkan discontinue di tahun berapa tuh gue gak tau ya gue belum pernah coba-coba cari file update-nya sih oke langsung aja ya ke selanjutnya dan disini ini adalah menu untuk merebot si router kalian kemudian di change password ini adalah password kalau misalkan pas pertama kalian login tapi disini bisa kalian pakai bisa juga tapi kalau misalkan tenda kalian itu dipakai untuk publik banyak orang kalian sebenarnya harus pakai ya supaya gak ada orang yang ngacak-ngacak si menu tenda ini kemudian disini si slow gue gak terlalu ngerti dan udah kita sampai di penghujung menu ya jadi ya sampai disini aja video kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua ya oke teman-teman sampai jumpa lagi di video berikutnya gue freedom and your hand bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax